Intro Jadi teman-teman kita masih seperti sebelumnya kita masih tetap akan membelajar tentang materi kita tidak akan jauh-jauh berkutat tentang materi di kimia dan tadi sudah disampaikan bahwa materi ini jumlahnya ada banyak sekali di alam semesta ini teman-teman kalau teman-teman lihat di sekiling teman-teman sudah ada begitu banyak materi dan sedari dulu ilmuwan mencoba untuk mengklasifikasikan, jadi supaya tidak membingungkan begitu ya, mereka coba mengklasifikasikan unsur-unsur yang ada di alam kemudian mereka lihat ada nggak yang sifat-sifatnya mirip seperti misalnya mereka mengumpulkan beberapa contoh logam seperti ada perak terus kemudian mereka punya ada natrium mereka punya juga ada besi, kemudian mereka juga mulai mengumpulkan yang bentuknya seperti gas, yaitu seperti ada gas hidrogen ada gas oksigen ada gas klor dan juga senyawa-senyawa yang lain misalnya seperti sulfur nah, dari materi-materi yang mereka kumpulkan ini dari unsur-unsur yang mereka kumpulkan mereka mulai mencoba diklasifikasikan seperti misalnya yang besi dikumpulkan tersendiri oke, sifatnya padat kemudian untuk yang kedua mereka mengklasifikasikan ada yang gas dan ada juga yang bentuknya seperti serbuk mereka mencoba untuk mengklasifikasikan ini berdasarkan sifat-sifat yang ada pada unsur-unsur tersebut misalnya seperti ini padatan mereka pisahkan sendiri dan seterusnya nah, dari hasil klasifikasi ini teman-teman mereka kemudian merumuskan merumuskan sebuah strategi klasifikasi dan untuk itu mereka membuat tabel-tabel jadi seperti sederhana mereka buatkan tabel-tabel seperti ini misalnya oh ternyata ada kemiripan sifat sifat A misalnya contohnya tadi yang besi dan seterusnya sifat B C D dan seterusnya nah mereka mencoba meletakkan ini pada kolom-kolom yang bersesuaian misalnya ternyata oh ini sifatnya mirip nih jadi satu klasifikasi terus kemudian yang ini misalnya sifatnya mirip juga yang ini ternyata sifatnya mirip dengan yang lain misalnya antar gas klor gas oksigen dan hidrogen ternyata sifatnya mirip semua misalnya begitu nah mereka mencoba melakukan klasifikasi ini dan mereka mencoba untuk terus menerus mengimprove atau mencoba memperbaiki proses klasifikasi yang mereka lakukan dan dari sana mereka akhirnya di mereka akhirnya membuat sebuah sistem klasifikasi yang mereka sebut dengan sistem periodik unsur dan sistem periodik unsur inilah yang kemudian kalian kenal dengan tabel yang bentuknya seperti ini dengan mengetahui sistem periodik unsur kita bisa mengetahui sifat suatu unsur dan kemudian bagaimana unsur ini bisa bereaksi antar satu dengan yang lainnya dan ke depannya kita akan lebih banyak membahas tentang sistem periodik unsur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati